Terima kasih Jangan sia-siakan followersmu Maksudnya apa sih? Nih, kita lihat Penjelasan lebih dalam Jangan sia-siakan followersmu Kenapa? Karena yang pertama Mereka itu aset dari brand milikmu Jadi kalian itu ya Kan punya brand Nah, brand kalian itu punya aset Asetnya apa? Ya, followers-followers kalian Followers itu kan mereka yang sudah Ikhlas untuk nge-follow kalian gitu kan Terus mereka juga yang sudah mulai tertarik Artinya berarti kan Yang namanya orang mengikuti itu Setidaknya mereka penasaran dengan sesuatu Yang diikutinya gitu Jadi jangan sampai Mereka gak dapat apa-apa Dari Hasil Nge-follow kalian gitu Ngerti ya maksudnya ya? Nah, terus yang kedua Menyanyiakan artinya Memosting produk secara terus menerus Maksudnya gimana sih? Kalian itu Oke lah Akun bisnis gitu ya Jualan Tapi jangan sampai Setiap Postingan Itu isinya produk Terus jualan Lagi jualan Lagi jualan Lagi Sekali-kali kasih tips gitu ya Misalkan Lu jualan skincare Kenapa gue bilang skincare terus? Karena ini yang paling mudah nih Yang paling mudah untuk dijadikan contoh Skincare Ini contohnya skincare ya Kalian boleh tuh ya Lu boleh buat Mosting produk-produk gitu Di Instagram kalian tuh ya Boleh silahkan aja Itu hak kalian Tapi Dijedak gitu Misalkan sehari Ya kasih waktu lah Untuk tips-tips Ngasih tips Kecantikan seperti apa gitu Terus Atau misalkan Gaya selfie yang baik Kayak gimana gitu Terus jangan malu Harus bercerai diri Apa segala macem gitu Yang bikin orang-orang tertarik Kan kadang-kadang orang tuh Lagi males gitu ya Terus Lagi males Buka Lagi males nih Terus bete Mager lah gitu Terus mereka buka IG Nah di IG itu Mereka berharap Mendapatkan sesuatu yang beda gitu Sehingga Malesnya itu hilang Atau apa gitu Nah kalau misalkan kalian Itu mosting sesuatu yang bagus Ya bisa aja dia tertarik Dan Nge-follow Kedepannya bisa jadi Customer kan Gitu Jadi jangan Suka Mosting produk secara terus terusan Membawai buta Jangan ya Jangan seperti itu Itu tidak baik Nanti di-unfollow malah Karena mager orang kalau Ngeliatin produk terus Gitu Toh produk kalian juga bakal Tetap ada di Instagram kalian Kok ada di akun kalian gitu Jadi gak usah Tokut Apa hari ini Nge-post Produk A Terus dua hari kemudian Produk A yang Tadi dihapus Terus di-upload ulang gitu Gak usah ya Santai aja santai Gitu ya Jadi yang penting Si akun Instagram kalian itu Jadi Kolam Ya jadi kolam Kolam itu artinya berarti Ngumpulin orang-orang yang Memiliki Nis Atau Apa ya Ketertarikan Yang sama gitu Kalau skincare ya berarti Cewek-cewek yang suka Dandan Atau apa gitu Bukannya Anak yang Anak majlis Misalkan kan gitu Walaupun ada sambungannya Kadang Tapi kan gak terlalu nyambung Jadi Oke Ada toke lagi ya Ini toke yang Sama dengan toke yang kemarin Gitu ya Jadi Kalian harus Berpikiran Tidak Terus-menerus Memosting Produk ya Jadi kalian harus Memikirkan konten-konten Yang lain Misalkan tips tadi Tips kecantikan Dan tips yang lain Sebagainya Terus yang selanjutnya Yang ketiga Membiarkan komentar mereka Di suatu postinganmu Kak Mau tanya dong Misalkan Mereka ada yang Nomen misalkan Kalian tuh Ngasih tips Tentang kecantikan Terus ada yang nomen Kak Kok aku wajahnya Agak gini-gini ya Terus Didiemin tuh sama kalian Wah itu Udah fatal itu ya Jangan seperti itu ya Walaupun Kalian punya followers Ratusan ribu Atau sampai jutaan Misalkan ke depannya Jangan sampai Kalian membiarkan Komentar-komentar Yang positif Di Akun Instagram kalian Kenapa? Karena hal tersebut Akan Menjadikan Dia Yang nomen itu Tidak akan nomen lagi Di hari selanjutnya Atau dipostingkan Yang lain Itu gak bakal Ya jadi Itu mematahkan dia Ya gitu Kecuali kalau yang Negatif-negatif Ya biarin Kalau negatif-negatif Gak usah dihapus Dan gak usah di Apa namanya Gak usah diladenin Kalau ada komentar negatif Itu gak usah diladenin Kenapa? Karena ada pepatah yang Mengatakan bahwa Orang bodoh itu Akan diam Eh orang bodoh itu Jika komentarnya Didiamkan Akan mati Gitu Kenapa? Karena kalau misalkan Komentarnya ditanggapi Oleh kita Itu adalah kemenangan Bagi dia Gitu ya Kemenangan Karena apa? Karena dia Karena dia sudah merasa Bahwa dia setara Dengan kita Padahal Gak setara gitu Makanya kalau misalkan ada Ilmuwan atau Ada ulama atau ustad Gitu yang dicacimaki Tapi gak ngeladenin Yang dicacimakinya Itu bukan karena Dia kalah Bukan Karena orang yang mencacinya Itu gak sederajat Gitu Jadi jangan sampai Ustadz tersebut Ngebales Sehingga nanti si ustadz tadi Menjadi sederajat Dengan orang bodoh tadi Yang mencaci Gitu ya Sama dengan kalian juga Kalau misalkan ada Akun negatif Akun negatif Akun yang komentarnya negatif Gak usah Biarin aja Kalau yang positif baru Gitu Makasih ya Blah-blah-blah Itu menjadi aura Untuk Kalian Dan juga Menaikan Injudgment Injudgment itu Artinya Apa namanya ya Hubungan Hubungan antara kalian Akun bisnis kalian Dengan followersnya Gitu Berikan tips atau Nasehat dalam postinganmu Tadi gue udah bilang ya Jadi kasih nasehat Motivasi Atau Ya tips-tips harian lah Yang biasa-biasa Digunakan Atau misalnya kadang Suka Kasih Postingan yang lucu Gitu Ya sekali-kali Tapi jangan Seseringan Karena kalian Niatinya jualan Bukan Mau bikin Akun lucu Terus bisa jadi Tanpa menolongan produk Ada follower yang beli Karena ramahnya Kamu pada mereka Jadi bisa jadi ya Bisa jadi Kalian tuh Nggak nawarin produk Ke mereka Tapi Karena kalian tuh Ramah Kalau misalkan Balas komen tuh Baik gitu ya Pake emoticon Gitu Itu nanti ada Teknik-tekniknya ya Gimana caranya Gitu Ngebalas komen Dan sebagainya Nah itu bisa jadi Mereka itu Tertarik Sehingga nanti Ah gue nanti Kalau punya duit Belinya kesini aja Ah gitu Orangnya baik Kan bisa jadi kayak gitu Jangankan Jangankan mereka Jangankan mereka ya Kita Kita aja gitu Kalau mau beli kan Lihat pelayanannya dulu Gitu Makanya gue Kalau misalkan Ngurus-ngurus Sesuatu ke pemerintahan Itu kadang suka mager Gitu Karena orang-orang pemerintahan Itu PNS PNS You know lah Orang-orang PNS Yang kerja di kecamatan Kelurahan Kayak gitu Banyaknya ya Gak semua Gak semua Tapi mayoritas tuh Gimana ya Jadi Kayak seakan-akan Gak butuh gitu Gak butuh Aduh gimana sih Hidupnya gitu Gak kayak pegawai bank Gitu kan Dari satpamnya aja Udah ramah Terus Disambut dengan Baik oleh tellernya Ada customer service Segala macem gitu Nah kan kita lebih tertarik Dengan hal-hal yang Seperti itu Ya walaupun 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 bisa jadi Apa namanya Harganya Lebih murah Yang judes Misalkan Tapi Dengan ramahnya kita Itu bisa jadi Orang lebih memilih kita Walaupun harganya Lebih mahal Bisa jadi ya Karena Attitude Ya itu Sangat baik Untuk Kita harus Memelihara Hal tersebut Itu Salah satu caranya Attitude Yang bisa kita Pelihara Di instagram Adalah Membalas komentar Dengan baik Terus bikin tips Yang baik Gitu-gitu ya Nah ini Tips yang Bisa kalian Pakai Untuk Larangan ini ya Jangan sia-siakan Followermu Ingat Jangan sia-siakan followermu Karena mereka adalah aset Mereka Nge-follow kalian itu Sudah Sangat baik Gitu kan Sudah sangat baik Artinya mereka Sudah minat Ada ketertarikan minimal Ada ketertarikan Minimal ada ketertarikan Atau jadi haters Ya tergantung sih Tapi kan Gak bakal banyak Gitu ya Jangan sampai Mereka unfollow Unfollow itu susah Ya kalau udah unfollow Susah buat ngebalikin mereka Biar jadi follower lagi Susah Gitu ya Jangan bodo amatan Karena kita bisnis ya Karena kita bisnis Jangan bodo amatan Ah bodo amat lah Mau di unfollow juga Jangan Karena kita ini adalah bisnis Bisnis itu Tidak akan berjalan Tanpa pelanggan Oke Itu aja dulu Nanti kita akan bahas Langsung ke instagram marketingnya Oke Sampai jumpa di materi selanjutnya Terima kasih Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Sampai jumpa di materi selanjutnya Sampai jumpa di materi selanjutnya Sampai jumpa di materi selanjutnya Sampai jumpa di materi selanjutnya